Ada insiden robohnya panggung yang mewarnai kampanye dari PDI Perjuangan di Jember, Jawa Timur dan juga Partai Golkar di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang calok terjatuh dan mengalami luka ringan. Di awali konvoy keliling kota, masa PDI Perjuangan mendatangi kampanye nasional terbuka di lapangan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kampanye ini dihadiri oleh Jokowi Dodo atau Jokowi yang juga menjadi calon presiden. Kusai berorasi, tiba-tiba panggung kampanye terbuka PDI Perjuangan itu ambruk. Akibatnya seorang simpatisan dan caleg PDI Perjuangan terprosok dan jatuh. Ambruknya panggung diduga karena para simpatisan caleg dan keluarga caleg berebut naik ke panggung untuk menyalami Jokowi. Sementara kampanye terakhir Partai Golkar di Depok, Jawa Barat berlangsung meriah. Masa dihibur oleh kehadiran band papan atas Andra and the Backbone. Sempat terjadi insiden saat band tersebut pentas lantaran panggung untuk wartawan roboh. Sementara caleg Golkar, WNI Haryanto tetap berkampanye meski dalam kondisi cedera, usai kecelakaan mobil. Kampanye terakhir ini pun dimaksimalkan oleh para caleg Golkar. Tim Liputan melaporkan.